Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau buat tutorial gimana sih caranya menghilangkan green screen yang udah kalian download di google atau di link description box youtuber lain itu green screen nya kayak tombol subscribe gitu ya, sekaligus aku juga mau buat tutorial info subscribe oke sebelum kita lanjut tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan biar aku tempat semangat lagi nih buat videonya kita langsung saja masuk di aplikasi kinemaster, disini aku menggunakan kinemaster pro apk kita langsung klik aja tanda tambah masuk ke proyek kosong klik perambanan media setelah itu kita klik latar disini saya menggunakan warna putih kita tarik panjang sesuai dengan tombol subscribe nya sesuai video tombol subscribe nya pilih lapisan pilih media pilih tombol subscribe yang udah di download di google setelah itu kita pilih kunci kroma setelah itu diaktifkan diaktifkan kunci kromanya nah jadi hilangkan green screen nya setelah itu kita atur tanda subscribe nya kita sesuaiin aja dimana kita mau letakin gambar sama namanya oke disini aku tulis nama aku sesuai dengan channel aku monika winet kita bisa ubah warna disini aku menggunakan warna hitam aja kita juga bisa ubah hurufnya atau frontnya bervariasi disitu ya tinggal kita sesuaiin aja setelah sudah selesai nama jadi aku mau tambahin foto aku juga disitu aku masuk ke pemangkasan terus pilih topeng disitu ada bentuk bulat ada bentuk segi 4 jadi terserah kalian ya mau pilih yang mana setelah itu kita sesuaiin aja sama nama dan tombol subscribe tadi kan ini tombol subscribe nya tidak sesuaiin jadi kita turunin agak ke bawah nah jadi kita tinggal rapiin aja dulu ini nama monika agak paling depan sedangkan sedangkan foto saya itu agak ditarik ke belakang dan animasi subscribe nya agak ke belakang sekali karena yang muncul duluan monika gambar dan tombol subscribe nya terakhir oke kita coba maaf ya tombol subscribe nya gak berbunyi karena suaranya saya non aktifkan ini belum rapi karena tombol subscribe nya agak kebesaran daripada namanya kita klik aja tombol yang seperti dibagikan itu setelah itu kita simpan ke galeri saya pilih kualitas yang rendah karena biar gak kelamaan kita nunggu di ekspor videonya oke guys segitu aja video dari aku semoga kalian suka dan bermanfaat jangan lupa di like comment subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya thanks so much take you on my next video bye bye selamat menikmati